Dua pelaku pungli ke sejumlah pedagang akhirnya ditangkap polisi. Pelaku pria yang saat kejadian sempat menantang korban agar memanggil polisi, justru menangis saat ditangkap. Roni Sihotang terseduh-seduh di hadapan petugas kepolisian. Roni merupakan salah satu pelaku pungli terhadap sejumlah pedagang di Pasar Sambu Medan yang videonya sempat viral di media sosial. Meskipun dalam kerekaman terlihat garang menantang polisi, namun pria ini ternyata menangis saat digelandang oleh petugas Polsek Medan Barat. Tak hanya menangkap Roni, polisi juga menangkap Evi Simanjuntak yang berperan sebagai pengutip uang ke pedagang. Evi mengaku mereka mengutip uang ke para pedagang dengan kisaran 2 hingga 5 ribu rupiah setiap harinya dengan alasan uang pembinaan. Minta pun dengan tidak paksa, mereka memberinya dengan ikhlas, karena selama ini memang saya kalau meminta juga tidak memaksa gitu. Dan itu nggak tiap hari, kadang-kadang kalau memang pas kebetulan saya ada waktu untuk ke pajak, karena saya ambil. Untuk apa? Untuk pembinaan. Kanitreskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Filip Antonio Purba menyebut, dari hasil pemeriksaan sementara, punggili yang dilakukan para pelaku sudah terjadi dalam setahun belakangan. Jadi untuk sementara ini proses hukumnya, kami masih mendalami dan memeriksa si terlapor dan saksi-saksi. Pak, pengancaman. Saya diancam. Besok-besok ada apa? Ini IPK datang. Sebelumnya, kasus punggutan liar yang dilakukan pelaku tersebar luas di media sosial setelah korban yang kesal dimintai uang saat sedang makan. Pelaku pria yang kesal karena direkam korban kemudian sempat menantang korban untuk memanggil polisi. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.